Pakta Umar, surat jaminan Umar bin Hotob saat menaklukkan Yerusalem. Yerusalem memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai peradaban. Kota ini telah menjadi pusat penting bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebelum Islam, Yerusalem dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium yang menjadi bagian dari sejarah kota ini. Pada abad ke-7, di pertempuran Yarmouk pada tahun 636 Masehi, tentara Muslim berhasil mengalahkan pasukan Bizantium, sehingga membuka jalan bagi mereka untuk menguasai Yerusalem. Umar bin Hotob yang merupakan halifah kedua memimpin kaum Muslimin untuk melanjutkan ekspansi menaklukkan Yerusalem antara tahun 637 dan 638 Masehi. Saat itu orang yang bertanggung jawab menangani Yerusalem adalah seorang uskup yang baru ditunjuk. Sofronius, dia adalah pendeta Yunani, berpendidikan dan anggun, dengan pandangan hina terhadap orang Arab. Untuk Sofronius, kemunculan orang-orang Arab adalah tanda kemarahan Tuhan pada segala dosa orang-orang Kristen dalam khutbahnya yang berapi-api. Dia mencaci, maki dan menyebut pasukan Muslim dengan penyebutan orang-orang yang barbar. Ini mengacu pada pertempuran Muslim di Perang Yarmouk. Terlepas dari penghinaan dan kebenciannya terhadap orang-orang Arab, kondisi militer tentara Sofronius tidak memiliki kekuatan yang berarti, sehingga Sofronius tidak memiliki alternatif lain kecuali bernegosiasi. Namun, meski sudah dikepung oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh dua jenderal Muslim paling hebat, yaitu Halid bin Walid dan Amr bin As, Sofronius menolak menyerahkan kota pada mereka, dia memaksa akan menyerahkan kota hanya pada Halifah Umar bin Hotob secara langsung. Kemudian Umar bin Hotob memasuki Yerusalem tanpa ada pertumpahan darah. Saat itu sewaktu Halifah Umar bin Hotob mengurus berbagai persoalan administratif, delegasi dari kota datang untuk mengajukan sejumlah syarat, mereka datang dengan menunggang kuda, sambil menggunus pedang mereka sehingga sebagian pasukan Muslim menduga mereka akan menyerang. Tetapi Halifah Umar bin Hotob secara bijak mampu menenangkan pasukan dan menjelaskan bahwa mereka hanya datang untuk bernegosiasi. Dalam proses negosiasi, Umar bin Hotob membuat perjanjian yang disebut sebagai Pakta Umar, beliau menandatangani perjanjian itu dengan beberapa panglima perang Islam, Halid bin Walid, Amr bin As dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada saat kedatangan Umar bin Hotob, nama Yerusalem menggunakan nama Aylia sehingga isi dokumen pada Pakta Umar menggunakan nama Aylia. Pakta Umar, atau surat perjanjian ini tentang jaminan hak keamanan bagi penduduk Aylia terhadap harta dan gereja mereka, surat ini dianggap sebagai salah satu dokumen paling penting dalam sejarah Yerusalem. Penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Hotob membuka jalan bagi pemerintahan Muslim yang adil dan toleran terhadap agama lain. Umar mengizinkan penduduk non-Muslim untuk tetap tinggal di kota dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kandungan teks dalam Pakta Umar, atau perjanjian ini sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim, inilah jaminan keselamatan yang diberikan hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, kepada penduduk Yerusalem. Umar telah memberi mereka kepastian mengenai keamanan untuk diri mereka sendiri, untuk harta-harta mereka, gereja geteja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang lemah, sakit dan orang-orang yang sehat, di kota, serta untuk semua ritual keagamaan mereka. Gereja-gereja mereka tidak akan ditempati pasukan Muslim dan tidak akan dihancurkan, baik mereka, tanah tempat mereka berdiri, salib mereka, maupun harta benda mereka tidak akan dirusak, mereka tidak akan dipaksa pindah agama, tidak ada orang Yahudi hidup bersama mereka di Yerusalem. Penduduk Yerusalem harus membayar pajak atau jisya seperti penduduk di kota lain dan harus mengusir orang-orang Bizantium serta para perampok. Para penduduk Yerusalem yang ingin pergi bersama orang-orang Bizantium, membawa harta mereka dan meninggalkan gereja serta salib mereka akan aman sampai mereka mencapai tempat perlindungan. Orang-orang desa atau Ab Al-Ark, yang telah menangani para pengungsi di kota pada saat terjadinya penaklukan boleh tetap berada di kota bila mereka menginginkannya, tetapi harus membayar pajak seperti warga lain. Mereka yang berkeinginan boleh pergi bersama Bizantium dan mereka yang ingin kembali, silakan kembali ke keluarga masing-masing, tidak ada yang boleh diambil dari mereka sebelum panen. Bila mereka membayar pajak menurut kewajibannya, kondisi yang tertera dalam surat ini berada di bawah perjanjian Allah, di bawah tanggung jawab Nabinya, para halifah dan orang-orang beriman. Itulah isi surat perjanjian Umar atau Pakta Umar. Isi surat ini memberikan kesan tentang bagaimana Muslim seharusnya bersikap terhadap orang Kristen yang baru saja ditaklukkan. Perjanjian Umar memberikan kebebasan beragama di Yerusalem. Ini adalah salah satu jaminan kebebasan beragama yang pertama dan paling signifikan dalam sejarah. Perjanjian ini memberikan keadilan dan melindungi hak-hak minoritas serta menjadi standar bagi hubungan Muslim Kristen di seluruh wilayah Yerusalem. Dengan hak-hak penduduk yang ditaklukkan dilindungi dalam segala situasi, dan pemaksaan pindah agama tidak pernah menjadi tindakan yang direstui. Khusus bagian surat terhadap orang Yahudi, larangan ini merupakan fitur dari hukum Romawi dan sumber Muslim mencatatnya dengan mengungkapkan, Negosiator Kristen telah memainkan peran kuat, ini adalah permintaan penduduk Yerusalem. Karena saat itu penduduk Yerusalem sangat membenci orang-orang Yahudi dan klausul dalam perjanjian-perjanjian tersebut keasliannya masih diperdebatkan. Pentingnya surat jaminan tersebut dibahas oleh para sejarawan Muslim awal seperti Al-Wakidi tahun 747-823, Al-Baladuri tahun 892, serta Ibnu Al-Athir tahun 1160-1233, dan Abu Al-Fidah tahun 1273-1331. Baik dalam bentuk ringkasan atau teks panjang, isi dokumen tersebut dimuat dalam karya-karya Al-Yakubi tahun 898, Etikius tahun 877-940, Al-Tabari disalin dari Saif bin Umar, Al-Himyari, Mujir al-Din al-Hanbali, dan Ibnu al-Jawzi tahun 1116-1201. Sumber konten ini mengutip dari Krit Arab Konkues sebab penaklukan Syria dan Palestina.